Intro Program Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Udayana menggelar workshop kajian lingkungan hidup strategis dan rapat kerja ke-7 Kamis 24 Oktober 2019. Rapat kerja ini merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh para koordinator program studi ilmu lingkungan dari berbagai universitas. Tahun ini Universitas Udayana menjadi tuan rumah sekaligus narasumber workshop sesuai keunggulan program studi ilmu lingkungan Universitas Udayana yakni satelit dan penginderaan jauh. Menurut Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Prof. Madi Sudiana Mahendra, workshop ini membahas tentang penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Khusus pada raker kali ini juga dikaitkan dengan workshop dan pelatihan kajian lingkungan hidup strategis yang diamanahkan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Selain kajian dampak, memang mesti diawali setiap daerah itu harus menyusun dokumen yang terkait dengan potensi-potensi daerah yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dan posonasi-sonasi yang terkait dengan data ruang yang strategis yang ada yang harus dilestarikan, ada yang bisa dimanfaatkan sebatas pada kemampuan daya dungu dan daya takut lingkungan. Sebelum melakukan kajian, peserta dari berbagai daerah diminta menyusun dokumen terkait potensi tata ruang daerah. Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pakar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup di masing-masing provinsi, mengingat saat ini masih sedikit daerah yang memiliki SDM dengan kompetensi tersebut. Sementara itu, rapat kerja ke-7 ini membahas terkait perkembangan program studi, baik kurukulum, penjaminan mutu, maupun publikasi. Universitas Udayana saat ini telah memiliki program magister dan doktor ilmu lingkungan. Kedepan, Universitas Udayana berencana dapat mendirikan program sarjana ilmu lingkungan untuk semakin melengkapi keilmuan di bidang lingkungan bagi masyarakat. Desa Kurnia, Dwi Pradita, melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!